Halo kawan-kawan apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di bawah pohon alpukat Yang sudah terlalu besar sebenarnya Jadi kalau memang ini bibit unggul Kayaknya sudah bisa dibuahkan Namun berhubung ini kita tanam dari biji Dan tidak tahu ini jenis apa yang saya tanam dulu Karena dulu saya masih awam Mengenai varietas tanaman Sekarang sudah mulai belajar Varietas-varietas termasuk varietas tanaman alpukat Seperti ini kawan-kawan Daunya lebar-lebar Ini tidak tahu jenis apa Setelah saya pelajari Ternyata ada satu jenis alpukat yang sangat cocok Dikembangkan di tempat kita Negara kita Salah satunya adalah alpukat jenis Miki Nah alpukat jenis Miki ini Banyak pekebun yang mengebunkan Alpukat jenis Miki ini secara besar-besaran Karena memang prospek kedepannya sangat menjanjikan sekali Dan daya tahan tanaman alpukat Miki itu Tidak diragukan lagi ya Termasuk daunnya yang tidak dimakan oleh ulat Dan buahnya juga sangat enak Dan tahan dari serangan hama ya Nah di pohon alpukat ini kawan-kawan Kemarin sudah saya lukai disini Kenapa saya lukai di bawah sini Dengan tujuan adalah supaya Tunas baru bisa muncul di bagian sini ya Jadi ini memang saya bikin tunas barunya Saya lukai dan tunas barunya keluar Dengan tujuan nanti apabila tunasnya sudah seperti ini Bisa kita sambung dan ini hasilnya kawan-kawan Ini adalah alpukat Miki yang saya sambung dari alpukat biji ini Alhamdulillah berhasil Nah ini bekas sambungannya Sambungannya sama seperti kita sambung pucuk durian kawan-kawan Nah yang sudah saya praktekkan di video sebelumnya Inilah sambungannya Dengan cara membelah tunas yang ada di pohon indukan ini Kemudian kita sisipkan alpukat Miki Yang siap untuk kita sambung pucuknya Setelah dua minggu biasanya Pucuknya ini sudah mulai pecah Ini kan kita balut dengan plastik Sama seperti kita menyambung tanaman lainnya Cuman kalau untuk alpukat ini sendiri Tidak saya sungkup Melainkan saya balut dengan plastik ya Pucuknya ini kemudian saya sisipkan dan saya ikat Inilah hasilnya kawan-kawan Sudah mulai punya daun ya dia Tuh Mudah-mudahan ini terus tumbuh dan subur ya Kebetulan ini saya tanam di salah-salah tanaman cabai saya Oke mungkin sekian aja video kita kali ini Semoga menjadi rekomendasi bagi kawan-kawan yang ingin menanam alpukat Pokoknya kalau kawan-kawan ingin mengembang alpukat Yang sekarang-sekarang ini lagi innya di Indonesia Yang lagi banyaknya pekebun menanam alpukat ya Jenis ini jenis Miki ya Kawan-kawan bisa searching di Youtube dan Google Bagaimana keunggulan dan ya Rupa-rupanya buah alpukat Miki Mungkin tidak akan mengecewakan bagi kawan-kawan Karena memang buahnya bagus Pohonnya bagus Produktifitasnya juga menjanjikan Oke sekian aja video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Dengan kawan-kawan subscribe Saya akan bersemangat lagi untuk membuat video bermanfaat lainnya Oke sampai jumpa lagi Assalamualaikum Wr. Wb